PRABOWO GIBRAN KUBUR HAM MASA LALU KUBUR HAM MASA LALU PRABOWO GIBRAN PRABOWO GIBRAN Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat masa lalu diperkirakan masih suram pasca pemilihan presiden 2024 pasalnya hanya dua calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang berjanji akan menuntaskannya hal itu tertuang dalam visi dan misi mereka yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum adapun pasangan PRABOWO Subianto GIBRAN RAKA BUMING RAKA tidak membuat program penyelesaian kasus HAM masa lalu dalam misi terkait HAM PRABOWO GIBRAN hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktek diskriminasi padahal sebagai pasangan yang mengklaim penerus pemerintahan Joko Widodo seharusnya duet PRABOWO GIBRAN bertekad menuntaskannya Presiden Joko Widodo mengakui sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia ada 12 pelanggaran HAM berat yang diakui Joko Widodo yakni peristiwa 1965-1966 Penembakan Misterius 1982-1985 Peristiwa Talang Sari Lampung 1989 Peristiwa Rumuh Gedong dan Pos Satis di Aceh 1998 Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 Peristiwa Trisakti Semanggi 1 dan 2 1998-1999 Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 Peristiwa Simpang KAA di Aceh 1999 Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002 Peristiwa Wavena Papua 2003 Dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003 Pasangan Koalisi Perubahan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu Pasangan Amin juga mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM dan menguatkan lembaga HAM nasional Tak mau kalah, pasangan Ganjar Mahfud MD juga berjanji menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil Terutama pelanggaran HAM yang jadi beban peradaban bangsa Tidak adanya janji dari pasangan Prabowo Gibran tentu mengundang tanda tanya Publik mulai menduga-duga jika keduanya khawatir soal HAM ini seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri Prabowo sendiri kerap disebut sebagai salah seorang yang harus dimintai pertanggung jawaban atas penghilangan paksa para aktivis Begitu juga dalam tragedi 12 Mei 1998 Kala itu Prabowo Subianto menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai pasangan Prabowo Gibran tidak memiliki keberpihakan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan tidak adanya janji ini dalam visi misi mereka Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu harus terus dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban Penuntasan ini juga harus dilakukan untuk memastikan pelanggaran HAM masa lalu tidak terjadi lagi di masa depan Isu pelanggaran HAM di masa lalu tersebut harus terus digaungkan supaya generasi muda Indonesia melek dengan peristiwa-peristiwa kelam sejarah bangsa mereka Indonesia harus menjadi bangsa besar maju, bermartabat, dan menjunjung tinggi HAM Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!